Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Toto Rianto, didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, temui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Selasa Siang. Pertemuan tersebut terkait insiden penundaan penerimaan surat kepercayaan diplomatik dari pemerintah Indonesia untuk Brazil. Penundaan itu diduga terkait rencana pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi mati WNA Brasil yang menjadi terpidana kasus narkoba. Namun Presiden menegaskan eksekusi tersebut tidak dapat diintervensi siapapun. Jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati. Karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita. Dan hukum positif kita ada mengenai hukuman mati ini. Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Toto Rianto, ditarik sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jumat lalu, Presiden Brazil Dilma Rousseff menolak Duta Besar Baru Indonesia untuk Brazil, Toto Rianto, sampai ada kejelasan hubungan diplomatis antara Indonesia-Brasil. Rousseff menyebut, untuk menerima duta besar dari suatu negara harus didasari hubungan baik yang dibangun antar keduanya. Hubungan kedua negara memburuk terkait sikap Indonesia yang memberlakukan hukuman mati pada terpidana kasus narkoba, termasuk pada warga negara Brazil. Syafrizal Irawan, Indra Raharja, melaporkan untuk NET.